Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sehat semua? Anak-anak pagi hari ini? Alhamdulillah. Betul ya, berarti sudah siap untuk belajar lagi. Hari ini kita ketemu lagi di keadaan pembelajaran kimia. Seolah-olah di pertemuan yang ke-13, menjelang penilaian akhir semester yang dimulai tanggal 23 November nanti. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas materi yang baru, lanjutan dari ikatan kimia. Kalau kemarin kita hanya menggambar struktur luis, bagi ikatan ion maupun kovalen. Hari ini kita akan membuat aplikasinya yang sesungguhnya itu seperti apa. Begitu ya. Beri pertemuan yang lalu, anak-anak diminta untuk menyiapkan plastisin atau lilin mainan. Sudah disiapkan. Alhamdulillah, ada yang bawa. Bagi yang belum, tidak apa-apa. Karena tugas ini saya rentang waktunya adalah selama seminggu. Jadi bisa dikumpulkan sampai satu minggu ke depan. Karena agak lama. Bajar membuat video dan sebagainya. Mantap. Baik, ini sudah 27. Saya cek dulu ya. Yang sudah gabung. Adinda Hasnah sudah? Hadir. Afrianto. Afrianto. Aiman. Hadir. Alfie. Hadir. Afrita. Saya. Bella. Hadir, Mister. Benar-benar. Benar-benar. Ini Afrianto masuk. Tobi, Calvin. Calvin belum? Candika. Hadir, Mister. Devi. Hadir, Mister. Dewan. Hadir. El-Farash. El-Farash. Hadir. Faizah Alia. Hadir. Faizah Maharani. Hadir. Gale. Hadir. Ladis. Hadir. Kalisha. Hadir. Abian. Aldis. Hadir. Abian Baru Gabung. Aldis Ada. Irfan. Hadir. Haziro. Hadir. Natan. Natan Baru Gabung. Naoval. Hadir. Raditya. Randika. Hadir. Rifki. Hadir. Salman. Sisilia. Hadir. Tiara. Hadir, Mister. Mitia. Maya. Yasmin. Hadir. Yoga. Hadir. Satria. 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 Hadir. Berarti yang belum tinggal Salman sama Calvin Topi ya. Baik anak-anak untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar sesuatu yang berbeda yaitu belajar mengenai bentuk dan kepolaran suatu molekul. Ternyata molekul-molekul yang ada di alam semesta itu memiliki bentuk yang spesifik, bentuk yang indah gitu ya. Nah, selain memiliki bentuk yang indah, molekul itu juga memiliki tingkat kepolaran. Polar itu artinya memiliki dua kutub. Dari kata pol, dari kata pol, polar, kalau ada di berarti ada dua. Karena molekul itu terdiri dari atom-atom yang memiliki elektron yang selalu bergerak bebas. Nah, suatu saat dari pergerakan elektron itu bisa menimbulkan adanya penumpukan elektron di satu sisi molekul dan di sebelah sisi lain kekurangan elektron. Nah, misalnya ini ada molekul bulat, elektron bisa ngumpul di sisi yang kanan, berarti di sini cenderung bermuatan negatif, sedangkan di sisi yang kiri itu kekurangan elektron, dia cenderung bermuatan positif. Jika muncul seperti itu, molekulnya akan bersifat polar karena muncul dua kutub, adanya kutub listrik. Nah, jika elektron tidak bergerak, tidak terjadi pengumpulan elektron di satu sisi, molekulnya bersifat non-polar. Bulat gini aja, muatan positif dan negatifnya akan terpusat di tengah-tengah. Nah, terus anak-anak, kepolaran molekul itu sangat dipengaruhi oleh bentuknya atau geometrinya. Bentuk atau geometri lah. Bentuk atau geometri molekul itu seperti apa? Bentuk atau geometri adalah gambaran tiga dimensi. Tadi saya sudah sempat untuk membuat beberapa contoh ya, di geometri molekul itu. Gambarnya seperti ini. Ini adalah contoh. Kamera saya bisa tampil di anak-anak ya. Kamera HP. Nah, ini. Ini adalah contoh geometri molekul jika saya menggunakan plastisin. Ini ada yang bilangan koordinasi dua, tiga, empat, lima, dan enam. Ini adalah bentuk dasarnya. Nah, penjelasan detailnya seperti apa? Kita mulai belajar hari ini. Karena di bentuk molekul dan polaritas, kita butuh dua pertemuan. Jadi nanti anak-anak belajar membuat ini, divideokan gitu ya. Nah, videonya dibuat sebagus mungkin. Yang dikumpulkan ke saya cuma linknya saja, link videonya. Terus, video yang terbaik akan saya upload di channel YouTube saya. Lumayan nanti ada yang lihat lebih banyak, bisa disaksikan seluruh dunia gitu ya. Keren, keren, keren. Nah, terus bagaimana kegiatan pembelajaran hari ini? Nah, ternyata gini anak-anak ya. Untuk membentuk geometri molekul seperti gambar-gambar yang saya contohkan tadi menggunakan plastisin, itu harus menguasai gambar struktur Lewis-nya dulu. Terutama gambar struktur Lewis untuk senyawa-senyawa ikatan kovalen. Karena apakah dia koordinasi dua, tiga, dan sebagainya itu tergantung jumlah ikatan dan jumlah atom bebas yang ada di sekitar atom pusat. Nah, molekul itu ada dua bagian, yaitu ada atom pusat. Ini ada atom pusat namanya ya. Namanya ada atom pusat. Nah, kemudian kalau mengikat suatu atom, kita tinggal nambah ini saja. Ada nambah bonding. Bondingnya pakai ikatan kovalen tunggal, rangkap dua atau ganda tiga. Kita buat yang ini, tunggal. Nah, ini kalau mengikat satu, bentuknya seperti ini. Kalau mengikat dua, seperti apa, anak-anak? Kalau mengikat dua, tinggal kita klik saja, kita tambah. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini bisa kita putar-putar. Nah, gitu ya. Jadi, bentuknya itu adalah antara atom yang diikat satu dengan yang satunya selalu berjauhan. Nah, ini dikenal sebagai teori VSEPR. Valency Cell Electron Perifulsion. Jadi, atom-atom yang diikat oleh atom pusat, itu posisinya akan saling menjauhi satu sama lain. Kayak kalau kita megang balon, kita megang dua balon, ujungnya kita pegang di sini, pasti balon yang satu dengan yang satunya, itu akan saling menjauhi. Kenapa begitu? Karena masing-masing balon memerlukan ruangan yang besar. Begitu juga dengan suatu molekul. Jika ada suatu atom, mengikat atom yang lain, misalkan mengikat dua, seperti ini, posisi yang diikat akan selalu berjauhan. Agar atom yang satu dan yang lainnya itu mengalami tolakan yang minimal. Agar tidak jadi tarik-menarik, tidak jadi tolak-menolak, dan sebagainya. Nah, kemudian, ada dua ikatan seperti ini. Jadi, kita bisa tahu bentuk molekulnya. Nah, gitu kita bisa lihat di sini. Namanya, ada molekul geometri, ada elektron geometri. Kalau kita klik yang molekul geometri, muncul nama linear. Linear itu kalau kita cermakan dalam mesurannya siapa? Lurus. Lurus, artinya gitu ya. Jadi, molekul ini, itu bentuknya adalah lurus, anak-anak. Nah, ini atom pusatnya, dua atom yang diikat, ini membentuk garis lurus. Makanya dikenal sebagai geometri linear. Kalau sebagai elektron geometrinya bagaimana? Sama, itu dikenal sebagai linear juga. Anak-anak kuasa cuma ini saja, molekul geometri. Gitu ya? Ini adalah molekul yang memiliki dua ikatan. Ini ikatan tunggal, ikatan tunggal. Artinya, ada satu atom pusat yang mengikat dua atom yang lain. Bentuknya linear. Nah, tadi di gambar yang saya contohkan, ada istilah bilangan koordinasi. Apa itu bilangan koordinasi, anak-anak? Yaitu, banyaknya ini. Banyaknya ikatan yang dimiliki oleh atom pusat. Ada berapa ikatan di molekul ini? Kan cuma ada dua ya. Ini ikatan pertama, ini ikatan kedua. Jadi, molekul ini disebut sebagai molekul dengan bilangan koordinasi dua. Kayak contoh saya tadi. Kalau molekul dengan bilangan koordinasi dua, bentuknya adalah seperti ini. Ini bilangan koordinasi duanya. Ini adalah atom pusatnya. Ini atom yang diikat satu, yang diikat satu. Karena ada dua ikatan. Dikenal koordinasinya dua. Nama geometrinya adalah linear. Begitu. Contoh molekulnya ada. Di modul sudah jelas banyak nih contohnya, anak-anak ya. Contohnya adalah beryllium yang mengikat dua atom klorin. Membentuk BeCl2. Mungkin anak-anak bertanya-tanya, ini kok ada istilah polar dan non-polar gitu ya. Ada istilah kepolaran. Kenapa ini bersifat non-polar? Nah, kalau menjelaskan sifat non-polarnya, kita bisa mengandalkan gambar tadi, anak-anak. Yang di laptop saya itu cek lebih bagus untuk penjelasannya. Nah, ini kan suatu ikatan. Atom pusat, ini ikat dua molekul. Itu ya. Karena kedua molekul ini, ada vektor ikatan istilahnya. Ini ada ikatan, ada ikatan. Dia punya arah. Jadi dia punya vektor. Arahnya itu dari atom yang elektropositif menuju atom yang elektronegatif. Kalau ingin enak, sederhananya arah vektornya itu dari tengah ke ikatan. Arahnya gitu. Jadi, untuk yang ke kanan, vektornya ke sini. Untuk yang kiri, vektornya ke sana. Karena yang diikat adalah atom yang sama, ini warna putih-warna putih, berarti atomnya sama. Berarti panjang vektornya adalah sama. Berarti vektor yang ke kanan, itu sama dengan vektor yang ke kiri. Ini vektor ke kanan, vektor ke kiri. Arahnya berlawanan, besarnya sama. Kalau di jumlah, menurut hukum fisika, berapa resultannya? Ayo, Rek. Ada dua vektor. Besarnya sama. Arahnya berlawanan. Kalau di jumlah, resultannya berapa? Nol, ya? Setahu saya gitu. Kalau resultannya nol, jumlah vektornya nol, itu molekulnya bersifat non-polar. Itu penjelasannya. Jadi, polar dan non-polar tergantung pada resultan vektor. Ini vektor ke kanan. Ini vektor ke kiri. Besarnya sama. Arahnya berlawanan. Resultannya adalah nol. Bersifat non-polar. Nah, untuk hari ini, kita masih belajar untuk molekul-molekul yang non-polar. Keseluruhan. Baru minggu depan kita belajar untuk molekul yang polar. Sabar ya. Pelan-pelan kita akan selami semuanya. Ini yang memiliki dua ikatan. Nama molekulnya adalah linear bersifat non-polar. Nah, kalau ikatannya ada tiga. Kita tinggal nambah. Ini ditambah satu. Nah, gitu. Nah, gini ya bentuknya ya. Tiga atom yang diikat oleh atom yang tengah. Ini atom pusatnya. Ini jaraknya adalah saling berjauhan. Ini di atas. Ini di pojok bawah. Ini juga di pojok bawah. Nah, apa geometrinya? Bentuk molekulnya? Itu disebut sebagai trigonal planar. Atau segitiga datar. Kenapa segitiga datar? Karena ini akan saling menjauhi. Seperti segitiga sama sisi. Jadi sisinya saling berjauhan. Nah, dikira sebagai trigonal planar atau datar. Satu bidang kertas. Dia polar apa enggak kira-kira anak-anak? Kalau molekul seperti ini. Ternyata molekulnya juga bersifat non-polar. Bagaimana kok bisa dapat non-polar? Kan ada tiga faktor di sini. Nah, lihatnya gini. Ini adalah faktor yang ke atas. Ini ke samping. Ini ke samping. Untuk menjumlah, kita lihat yang ke samping dulu. Ini ke samping, dijumlah dengan yang ke samping. Ini ke samping kanan. Yang ke samping, kiri. Kalau dijumlah secara faktor, resultannya ke mana kira-kira arahnya? Arah resultan faktornya adalah dari tengah ke bawah ini. Dari sini, ke sini. Itu adalah resultan faktornya. Faktor ke kanan. Faktor ke kiri. Di samping, jika dijumlah arahnya adalah ke bawah. Nah, faktor yang ke bawah ini ternyata bertolak belakang dengan arah ikatan yang atas. Ini dan faktor kesen ini berlawanan arah. Karena berlawanan arah bagaimana? Resultannya juga akan nol. Akibatnya molekul ini juga bersifat non-polar. Kalau tidak mau yang bawah, juga boleh yang ini. Resultan faktor yang ke atas dengan yang ke kanan samping dijumlah, resultannya pasti ke sini. Serong ke kanan ya. Pojok kanan gitu ya. Dan yang ke kanan ini akan berlawanan dengan yang ini. Kalau dijumlah, resultannya juga nol. Makanya molekulnya non-polar. Kalau ini bagaimana? Ini sama. Ini ke atas. Ini ke bawah. Kalau dijumlah resultannya juga ke sana. Berlawanan dengan yang ini, maka dia bersifat non-polar. Jadi, untuk molekul yang bilangan koordinasinya ada. Satu, dua, tiga. Ini koordinasi tiga namanya ya. Koordinasi satu, dua, tiga. Ada tiga ikatan. Itu juga bersifat non-polar. Kesimpulannya apa? Gambar ini adalah bilangan koordinasi tiga. Satu, dua, tiga. Bentuk molekulnya adalah trigonal planar. Bersifat non-polar. Gitu. Oke, lanjut. Untuk satu ikatan lagi. Karena sampai enam, anak-anak. Kalau ditambah satu lagi, ada empat ikatan. Bentuknya seperti apa? Jadinya seperti ini. Nah, kalau diputar. Asik ya, like diputar ya. Nah, kalau diputar jadinya begini. Nah, gitu. Kini posisi yang paling bagus. Ini adalah ikatan kesamping. Ini juga kesamping. Ini kesamping ke depan. Ini yang ke belakang. Tapi kalau untuk mengamali bentuk lembuai, kita buat seperti ini, anak-anak. Ini yang ini daruh di atas. Nah, begini ya. Jadi, ini ada yang tegak. Ini ada yang sejajar dengan bidang layar laptop saya. Ini mengarah ke belakang laptop. Ini mengarah ke depan laptop. Jadi, gambarnya begitu. Ini sebidang dengan laptop. Ini juga sebidang dengan laptop. Ini ke arah belakang. Ini ke depan. Dan posisinya ini agak miring. Agak ke pojok. Apa nama geometri molekulnya sudah muncul di sini? Yaitu tetrahedral. Tetrahedralnya empat. Tetrahedral itu bersisi. Jadi, molekul ini memiliki sisi yang jumlahnya ada empat. Iya, Mbak? Ngepunten, ini saya ada tamu sebentar. Mau izin. Oke, iya. Iya, enggak apa-apa. Makasih, Mbak. Iya, iya. Nah, karena dia memiliki sisi ada empat, itu dikenal sebagai tetrahedral. Gambar detailnya anak-anak sudah tahu kok ya di modul yang sudah didapatkan juga. Bahwa satu sebidang dengan kertas ke arah ke atas, satu ke arah samping, satu ke belakang kertas, satu ke depan kertas. Gambarnya begitu. Nah, molekul ini berapa bilangan koordinasinya? Empat. Satu, dua, tiga, empat. Bentuk molekulnya adalah tetrahedral. Polar enggak dia? Tidak. Tidak. Dari mana dapat tahunnya non-polar? Ini kita miringkan anak-anak molekulnya. Kita miringkan begini. Nah, gini ya. Kita miringkan. Ini ada empat vektor. Ini vektor satu, ini vektor dua. Kalau di jumlah, resultannya ke atas sana, anak-anak. Lurus ke atas. Di sini. Resultan vektornya. Sedangkan vektor tiga dan empat, kalau di jumlah, resultannya juga ke bawah. Nah, ini tegak lurus ke bawah. Yang ini tegak lurus ke atas. Yang ini tegak lurus ke bawah. Vektor ke atas dan ke bawah, besarnya sama, arahnya berlawanan. Kalau di jumlah juga nol. Makanya molekul ini juga bersifat non-polar. Non-polar artinya tidak bisa membentuk kutub. Gitu ya. Oke. Ini kalau memiliki empat ikatan. Sekarang kalau kita tambah, ikatannya menjadi lima. Kita tambah satu lagi. Nah, bentuknya ternyata jadi seperti ini. Kalau dibutar, jadinya seperti ini. Nah, gitu. Apa nama molekulnya? Ini sudah ada. Yaitu trigonal di piramida. Apa artinya? Trigonal itu segitiga. Di itu artinya dua. Piramid. Berarti membentuk piramid sebanyak dua. Segitiga yang membentuk piramid sebanyak dua. Segitiganya di mana? Piramidnya di mana? Dari gambar ini ketahuan, anak-anak ya. Ini membentuk segitiga. Satu, dua, tiga. Ini membentuk suatu segitiga. Satu, dua, tiga. Segitiga ini punya puncak. Puncaknya satu di atas, satu di bawah. Berarti kalau digambar, yang ke atas ini bisa membentuk segitiga piramid. Piramida yang alasnya segitiga. Itu yang ke atas. Kalau yang ke bawah juga sama. Ini kalau dihubungkan dengan garis, ke sana, ke sana, juga membentuk suatu segitiga. Dan puncaknya ada di bawah. Yang dikenal sebagai segitiga piramida. Ini alasnya segitiga. Piramidnya adalah satu ke atas, satu ke bawah. Karena piramidnya ada dua, dikenal sebagai bipiramida. Piramida. Gitu. Koordinasinya berapa? Koordinasinya. Ya, lima. Karena ikatannya lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Bilang koordinasinya lima. Bentuknya trigonal piramida. Dia polar apa enggak kira-kira, anak-anak? Tidak. Kenapa kok dia non-polar? Lihatnya dari sini. Faktor atas dan bawah jelas berlawanan arahkan ya. Ini pasti nol. Atas yang bawah. Resultannya pasti nol. Ini pun juga sama. Karena ini membentuk suatu segitiga. Kalau kita putar, semoga bisa. Nah, dibentuk gini. Kan sama persis kayak segitiga yang tadi. Kalau persis kayak segitiga yang tadi, ini resultannya juga nol. Ini dan ini di jumlah ke sana, berlawanan dengan ini. Totalnya juga nol. Sehingga total dari resultan molekul ini adalah nol. Sehingga molekulnya bersifat non-polar. Bilangan koordinasinya lima. Bentuk molekulnya trigonal piramida. Terpasuk molekul yang bersifat non-polar. Nah, contohnya bisa anak-anak lihat di modul. Molekul apa yang seperti ini. Gitu ya. Gampang kok. Yang terakhir ini anak-anak. Yaitu saat kita tambah satu ikatan lagi. Menjadi berapa ikatannya? Ada enam. Enam ini disebut molekul dengan bilangan koordinasi enam. Kalau di posisinya seperti ini. Kalau di alam semesta itu seperti ini bentuknya. Cuma tidak bisa dilihat langsung dengan mata. Bisa dilihat secara spektrometrinya. Jadi spektrografnya. Ada alat untuk mengukurnya. Ada enam ikatan. Berarti dia termasuk molekul yang bilangan koordinasinya enam. Satu. Dua. Tiga. Empat. Enam. Jadi koordinasinya ada enam. Apa nama molekulnya? Nama geometrinya. Itu dikenal sebagai oktahedral. Oktah itu artinya delapan. Hedral bersisi. Berarti dia memiliki sisi sebanyak delapan. Ini sisi yang pertama. Satu. Dua. Tiga. Empat. Yang atas kan punya empat sisi ya. Yang bawah juga empat sisi. Makanya dikenal sebagai oktahedral. Begitu. Kalau tidak disebut oktahedral, kadang disebut sebagai square bipiramid. Atau square bipiramida. Square itu dari segi empat. Ini membentuk segi empat. Alasnya ini. Kalau dikatarik gini kan persis dia membentuk segi empat ya. Karena dia saling berlawanan arah lo. Dia berlawanan arah. Ini namanya segi empat. Ini namanya segi empat. Dan. Padahal tinggal sepuluh menit. Dan. Punyak puncak. Satu di atas, satu di bawah. Bisa membentuk dua piramid kayak tadi. Makanya dikenal sebagai square bipiramida. Begitu. Untuk molekulnya. Keren ya gambarnya. Keren ya gambarnya ya. Dia polar apa enggak? Ternyata molekul ini sifatnya non-polar anak-anak. Kenapa non-polar? Dari gambar harus jelas ya faktornya ya. Atas, bawah, berlawanan. Tadi resultatnya nol. Ini dan ini berlawanan. Resultatnya juga nol. Ini dan ini juga berlawanan. Resultatnya juga nol. Jadi total resultatnya juga sama dengan nol. Makanya dia termasuk molekul yang bersifat non-polar. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Yang 4 tadi itu tetrahedral namanya. Iya tetrahedral. Yang 4 itu tetrahedral. Ada pertanyaan lagi enggak kira-kira? Enggak ada. Enggak ada. Baik. Kalau enggak ada. Ini link-nya sudah tak masukkan di tugas hari ini. Jadi anak-anak bisa nyobak-nyobak menggunakan link video ini. Sambil nyobak-nyobak sambil belajar gitu ya. Sambil memahami dengan baik terkait dengan geometri molekul. Kalau tidak anak-anak, sekarang kita akan belajar secara manual. Menggunakan kamera HP saya. Manualnya seperti ini. Kayak tadi ya. Kalau 2 itu pasti saling menjauhi. Ini atom pusatnya. Ini ikatan satu. Ikatan dua. Dia selalu menjauhi. Dan satu garis lurus. Makanya dikenal sebagai linear. Tadi sudah tahu ya persepatan polar. Anak-anak contohnya tinggal ngambil di modul saja. Sudah ada. Kalau 3 itu sebidangan anak-anak ya. Yang disebut sebagai datar itu gini. Sebidang. Kalau ditempelkan di kertas. Teg gitu. Ini nyentuh kertas. Ini nyentuh kertas. Ini nyentuh. Ini juga nyentuh. Itu namanya datar. Tapi kalau tetradar itu enggak. Maka tetradar itu seperti ini. Nah gini. Dia kayak membentuk tiga dimensi gini loh ya. Nah gitu. Kalau ada kertas. Bentar-bentar. Kita ambilkan kertas. Kalau ada kertas. Terus saya tempelkan di sini. Nah. Itu ada dua atom yang nempel di kertas. Yang ke atas ini nempel di kertas. Yang kiri itu nempel di kertas. Tapi yang ini ada di belakang. Ini ada di belakang kertas. Yang ini ada di depannya kertas. Itu posisi untuk yang tetrahedral. Jadi anak-anak membuatnya seperti ini nanti. Gitu ya. Itu yang koordinasi 4. Kalau koordinasi 5. Itu bentuknya begini anak-anak. Nah. Ini dan ini. Ada dua. Ini dan ini. Itu sebidang ditingan kertas. Ini ada di belakang. Ini ada di depan. Yang ini ada di bawah. Yang ini ada di bawah. Nah. Untuk ikatannya. Anak-anak bisa memanfaatkan sedotan. Sedotan minuman itu lah ya. Dipotong-potong. Sedotan air mineral yang kecil itu. Dipotong-potong. Itu bentuknya bagus. Gitu. Persirinya bisa menggunakan plus isin. Usahakan antara atom pusat dan yang diikat itu. Warnanya berbeda anak-anak. Untuk membedakan. Bahwa ini adalah atomnya berbeda. Saat dia bergiatan. Karena kalau atomnya ini dan ini sama. Itu bisa rancu. Dan untuk belajar yang pertama. Atom-atom yang disamping. Usahakan adalah yang warnanya sama. Karena kita belajarnya masih atom-atom yang sama. Karena kalau atomnya sama. Sifatnya non-polar. Tapi kalau atomnya sudah berbeda. Sifatnya menjadi polar. Itu yang perlu hati-hati anak-anak. Bentar. Takpin dulu video saya. Tidak takpin. Yang terakhir saat dia koordinasinya 6. Yang terakhir saat dia koordinasinya 6. Aduh. Jatuh ya. Koordinasi 6 itu begini. Miring. Hampir jatuh. Nah gini. Kalau koordinasi 6. Atas bawah. Itu tegak lurus. Kiri kanan tegak lurus. Depan belakang juga tegak lurus. Itu kalau 6. Kalau anak-anak menggunakan model dari plastisin. Mudah sekali bentuk kayak gini. Jadi akan didapatkan hasil yang sangat bagus. Terus saat anak-anak membuat ini. Mulai dari mempersiapkan alat bahan. Terus mulai membentuk lingkaran dan sebagainya. Tolong divideokan ya. Tolong divideokan. Kemudian videonya boleh diedit sekreatif anak-anak. Sebagus mungkin. Terus hasilnya ditempel di kertas gini. Ditaruh di kertas seperti ini. Boleh dihias sebagus mungkin juga kertasnya. Tadi saya nggak sempat ngias karena dadaan buatnya. Rencana awal saya tidak seperti ini. Tapi saya berubah pikiran saat sampai di sekolah. Akan lebih bagus jika produk anak-anak itu ditaruh di kertas. Kemudian dihias. Ditempel. Difoto sebagus mungkin. Dan ini kalau diambil gambar dari berbagai sisi. Akan menghasilkan gambar yang sangat bagus. Anak-anak begitu. Dan itu juga boleh dimasukkan di tambahan videonya nanti. Proyeknya lama. Bisa satu minggu. Jadi anak-anak bisa santai pas hari Sabtu atau Minggu membuatnya. Bisa dibantu kakaknya. Bisa dibantu adiknya. Bisa dibantu orang tuanya untuk membuat ini semua. Gitu ya. Sambil main-main kita belajar ilmu kimia. Begitu. Nah, kalau praktek di soal seperti apa anak-anak? Misalkan gini, ada soal. Gambarkan atau prediksikan. Ini soal ujian biasanya ya. Prediksi bentuk dan polaritas dari CH4. Misalkan gitu anak-anak. CH4 adalah metana ya. C itu nomornya 4, T6, hidrogen itu 1. Kalau dikonfigurasi, ini 1S2, 2S2, 2P2. Ini 1S1. Berarti ini valensinya 4. Tinggal digambar saja. 1, 2, 3, 4 untuk C. Berarti valensinya ada 4. Kemudian hidrogennya sebanyak 4. Ini persis kayak kemarin. Saat kita membuat struktur Lewis ikatan kovalen. Ada berapa ikatan di sini? 4. Kalau ada 4, berarti kita nulisnya bilangan koordinasi, kayak tadi ya, atau disingkat dengan BK lebih mudah, yaitu sama dengan 4. Bilang koordinasinya 4. Kalau koordinasinya 4, bentuknya apa tadi anak-anak? Masih ingat? Yang ini ya? Yang ini ya? Yang ini. Bentuknya adalah tetrahedral. Ini gambaran tiga dimensinya. Sekarang bagaimana kalau menggambar di media kertas atau media dua dimensi? Sekarang gambarnya begini. Kok pelur ya? Bentar, tak kisari laptop saya. Ini adalah atom pusatnya, yang karbon tadi. Kita bahas warna hitam. Ikatan pertama kita taruh di atas. Ini adalah hidrogen yang pertama. Hidrogen yang kedua agak samping, anak-anak, agak serong. Nah, sini. Hidrogen. Ini artinya ikatan yang mengarah atau searah dengan kertas. Namanya gitu. Layang dua lagi. Satu ke belakang kan tadi ya? Kalau ke belakang gambarnya gini anak-anak. Pakai garis putus-putus. Ini dikasih hidrogen. Satu yang kedepan kan? Kalau kedepan itu gambarnya pakai ini. Kayak segitiga gitu. Kok jelek ini tadi gambarnya? Kurang ke sini ya. Nah, gini. Kita ulangi, guys. Biar kelihatan bagus. Ini C-nya. Ini yang ke atas. Ini yang ke samping. Ini yang ke belakang. Ini yang ke depan. Nah, begini. Ini hidrogennya. Ini hidrogennya. Ini hidrogen. Ini hidrogen. Jadi C-nya itu bentuk kalau digambar dalam kertas itu seperti ini. Tapi ini belum masuk di BAS ke anak-anak. Santai saja. Kita perkuat lagi di semester dua teorinya ini. Begitu. Yang penting, untuk sementara, anak-anak memahami dulu geometri molekul berbantuan animasi tadi dan mencoba membuat dalam bentuk tiga dimensi menggunakan plastisin. Itu saja dulu ya. Kalau untuk yang seperti ini, kita perkuat di semester dua. Saat kita belajar memprediksi bentuk dan sebagainya. Kalau mau dilengkapi, berarti ini bentuknya adalah tetrahedral, seperti tadi. Terus dia sifatnya adalah non-polar. Nah, gitu. Oke? Cukup? Untuk perteman hari ini tinggal satu menit soalnya waktunya kita sangat terbatas sekali. Kalau ada apa-apa, anak-anak segera kontak saya ya. Karena saya belum membuat contoh videonya. Tak usahakan hari ini saya membuat contoh videonya waktu sudah di rumah. Anak-anak boleh meniru contoh dari saya, atau berkreasi seperti masing-masing, kerasi masing-masing. Tapi yang penting adalah bisa menunjukkan geometri molekul yang jumlahnya ada lima tadi. Koordinasi dua sampai koordinasi enam. Ada pertanyaan? Di upload-nya tugasnya di mana? Di YouTube-nya masing-masing. Ada di lembar tugas. Lembar tugasnya habis ini saya upload di Google Classroom. Anak-anak akses ya. Penjelasannya ada di situ semua. Oke, terima kasih anak-anak. Ehm, apa tuh? Hapis. Terima kasih.